Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa salli Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sambung muka surat berapa? 73 Tengok-tenok Kata pengarang rahimahullahu ta'ala Dan disuruh akan dia dengan empat perkataan Dan dikatakan baginya Tulis oleh mu akan masa hidupnya dan rezekinya Dan amalnya Dan yang celaka atau yang bertuah Kemudian ditiup padanya akan roh Maka demi Allah yang tiada disembuh dengan sebenar lainnya Bosnya seorang kamu sungguhnya beramal ia dengan amal ahli syurga Ia tidak ada antaranya antara syurga Melainkan sahasta Maka mengkalahkan atasnya oleh yang ditulis Maka beramal ia dengan amal ahli neraka Maka masuk ia orang ke dalamnya Dan bosnya seorang kamu sungguhnya beramal ia dengan amal ahli neraka Hingga tiada antaranya dan antara ampi neraka Melainkan sahasta Maka mengkalah atasnya orang Maka beramal ia dengan amal ahli syurga Maka masuk ia orang ke dalam syurga Menceritakan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim Kita sambung lagi Tentang matan Iaitulah nasib Manusia Kadak dan kadar Ketentuan Rezeki Amalan Dan segala-galanya Telah pun siap Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bila sebut Kadak dan kadar Dia umum Iaitu segala perkara Kadak yang baik Kadak yang tidak baik Mana semua perkara Semua benda Telah siap Siap berlaku Siap ditentukan oleh Allah Akidah kita Senang je Tak ada benda pun yang boleh menghalang Apabila Allah menghendaki Dan segala yang berlaku Semuanya dengan ketentuan dan kehendak Tidak ada perkara yang Allah Salah tentukan Tapi dia tidak kehendak Begitu Ada pun yang Allah suruh Adekadanya dia berkehendak Lain Contohnya Allah suruh berimang Kepada pera'um Tapi kehendak Allah Mengatasi Dah kita Dah 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 beramah Dah kata ni Tengok dah hadis tadi Kabup Beramah dengan Amalan ahli syurga Daripada kecil Bila nak mati Kena ikut Kodok dan kadar Masuk dengan ke Jadi ya hak Hak tu Akidah Waktu ni Kitab akidah Sebab imang Sebab kepercayaan Terus orang kacarlah Waktu Mana pegang Kemah-kemah Jangan berganjok Segala-galanya Sudah siap Ditentukan oleh Allah Lepas tu dia ada syariah pula Dah segala-galanya Terlitentukan oleh Allah Tak payah kita buat penjara Dah payah buat bala pulih Dah payah buat pulih Dah payah buat mahkamah Bila ada berlaku roh pokam Kodok dan kadar Kena berimang Ketentukan Allah Harga minyak naik Ketentukan Allah Hak tu akidah Dia ada syariah pula Sebab tu dia ada Hadis-hadis pula Tentang membina mahkamah Mendirikan mahkamah Tak Hadis tentang hakim Melantik hakim Salah gini hukum gini Salah gini hukum gini Penjara gini Begini Begini Tak Jadi kalau pakai akidah Selapis saja Tak ada hak tu Tak ada syariah Dan orang ni Tak dengar Tak main subuh Tak imang tu ni Haji tu Haji tu kata Ketentuan Allah Aku semayang pun Kalau masuk naka Naka kau Kalau aku tak main Aku duduk nyandor gini Kalau masuk suga Masuk suga kau Baik aku duduk nyandor Nak Itu akidah Segala ni sudah siap Lagu mana pun Mesti kena ikut Ketentuan Allah Apa yang berlaku Dari-pari Syariah agama kita Bukan agama Bating sahaja Zahir dan bating Ada tasawuf Ada hakikat Ada ma'rifat Ada tarekat Ada syariah Jadi gila-gila kita beramal Kita sukakan perkara-perkara yang baik Allah akan beri kita kebaikan ke Tidak Akhirnya Itu saja jawapan dia Nampak tak? Dengar dah hadis tadi Kita beramal dengan amal Alang ahli syurga Daripada kecek Sapa ketua Tapi kalau mana telah ditulis Manud naka Maksud naka lah Baik Itu akidah kita Pegangan kita Soalan dia Kalau kita berbuat baik Nak Allah suruh semayang Kita semayang Suruh Belanda sedekah Kita sedekah Suruh puasa Kita puasa Suruh Mengaji Kita mengaji Suruh berjikir Kita berjikir Suruh tulang orang Suruh buat baik Buat baik Suruh tinggalkan ke Zalemang Kita tinggalkan ke Zalemang Jadi Allah ni Maha adil tak? Maha adil lah Jadi kita yakin Siapa yang buat baik Allah akan Pimpin dia Masuk ke dalam Syurga Allah Itu saja Nah Hak buah hakikat Hakikat Hak buah kita ni Beli payung Apa hujang tu? Nak? Hakikat kata Kalau mu beli payung pun Akidah Kalau Allah nak Masa-masa kau? Tengok tak? Jadi ayah akan hayung Berauk-bangun dalam jam Macam Rauk selalu Nah Jadi kita berpayung dulu Dengan bersyariat Kita yakin Bila kita buat baik Allah akan bimbing Orang yang buat baik Sebab jalinya Allah sayang Orang tu Orang yang baik Baik tu saja Nak? Bila Allah sayang Orang yang buat baik Dia beri tak dengarkah? Tak Siap lah Betul tak? Susah? Lepas tu tu orang sayang Nak beri sakuk Kau orang dengar Tak sayang Tak bayang lah Faham? Akidah segala-galanya Berlaku Allah akan hendak Tak berlaku Allah tak akan hendak Kita akan hendak Tak mesti berlaku Masya Allah Kana Masya Allah Bila Allah nak Mesti berlaku Bila Allah tak nak Tak akan berlaku Walaupun bersepakat Segala kerajaan dunia Tak akan berlaku Satu berhuduan Berhuduan Tak Eh Satu akidah Faham? Eh? Haa Tauhid kita Kul-kulung Mi'indillah Semua Daripada Allah Dah kita boleh minta Minta tolong manusia Semua daripada Allah Haa Lepas tu jangan jadi Bolak Akidah Dengan syariat Faham? Lepas tu ulama' liwat suku Kitab Ba'imam Kitab Pekoh Kitab Apa benda Tajwik Suku-suku-suku-suku Nak? Haa Jawanya Boleh minta tolong manusia Boleh minta tolong Dengan makhluk Boleh Tak ada masalah Tapi orang tak faham Kita Dia kata syirik Minta tolong dengan makhluk Syirik Dia ada hadis Oh dia ada hadis dia Ngaji juga dia Duduh Dia kata Bila kamu nak minta tolong Tak lah Kamu minta tolong dengan Allah Jadi gila kita minta tolong manusia Syirik Kata Canggah Nabi SAW Nampak? Lepas tu ngaji dua hari Dah Memang benar hadis ni Nabi kata Bila kamu nak minta tolong Minta tolong dengan Allah Dah kalau kita minta tolong dengan manusia Boleh ke tak? Haa Jawanya sebab tu lah Bukan hadis sepotong sahaja Kita boleh tafsir Nak? Nak tafsir hadis ni Kena tahu syirah Nabi Nak tahu bahasa Arab Kena tahu ayat Quran pula Syirah Nabi ada tak? Menceritakan Nabi meminta pertolongan Para sahabat Ada tak? Haa dah Haa Tu membantu kita menafsir hadis-hadis Jadi tak selera tak buat habis Nak Haa Tengok papar tanda Kena pandang kau Papar tanda Dia tulis kita naik dapat Dia tulis itu Gambar korna lagi ni Yang nak pandang Nak Haa Haa Dia rantut 500 meter Dia pun tengok Oh 500 meter ni Berat masuk 500 meter Erok sahaja Haa Faham tak orang duduk Ganduk dan Nabi Dua orang duduk nyakuk Dia kata pelawak Sungguh Tadi yang Paham tanda Jerantuk 500 meter Daripada highway Faham Modal Faham Kita juga dengan Quran hadis Nyebahang ikut say dia Nak Boleh Tapi ingatlah Yang boleh tolong Hanya sungguh-sungguh Tolong Hanyalah Allah Bila mu tolong Dengan makhluk Ingat Allah saja yang boleh Menjayakan pertolongan Makhluk Kepadamu Maksudnya Jangan ada ulama' yang menafsirkan hadis ini Bila kamu nak Minta tolong Perkara yang makhluk Boleh tolong Boleh minta tolong makhluk Perkara yang makhluk Doleh tolong Haram minta Dengan makhluk Haa kan comel lah Dia balik ke ulama' Nak Benapa orang makhluk Boleh tolong Kita sapa kat air banjir Kereta mampu Haa Ada orang lima Orang atas wakah Nak Haa Jadi boleh tak Minta tolong Orang tolong Kereta sapa kat air Kat takduk air Mampu tak orang tolong Mampulah Orang tolong Gerak Kecil Faham Haa 1, 2, 3 Gerak Tolok Haa ke dia boleh minta pertolongan Betul dah tindakkan dia Ada tak perkara yang makhluk Dah boleh tolong Dia nak minta Tok wali ke Ke apa Tok sih ke apa Panjangkan umur dia Boleh tak Haa Tak lihat tu Minta dengan Allah Tengah Dan bermula Kataan pengarah Rahimahullah Yang bertuah mereka Yang bertuah Ia dengan Qawdha Allah Dan yang celaka Mereka yang celaka Ia dengan Qawdha Allah Arti tuah itu Mati dalam iman Dan arti celaka itu Mati atas kufur Dan arti Qawdha itu Iradah Allah Ta'ala Serta ta'aluk Pada azali Ta'aluk ini Sangkutan lah Maka kesudahan itu Menunjuk ia atas yang terdulu Maka jika disudahi Akan dia dengan iman Nisya menunjuk ia atas Bahawasanya pada azali Ada ia daripada Sekiliang yang bertuah Sekiliang Sekalipun mendahului Akan dia oleh kufur Dan jika disudahi Atasnya dengan kufur Nisya menunjuk ia Ia kesudahan Atas bahawasanya pada azali lagi Ada ia orang itu Dari sekiliang yang celaka Sekalipun mendahului Akan dia akan orang tersebut Oleh iman Dan keduanya Iman dan kufur Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Senang Sebab itu Kalau dalam Bak ketentuan Bak kodak dan kodak Kita paham Sudah lah Dan jangan Sapa kita Not tahu Sebenar-benar tahu Bak maut Bak ajal Bak roh Not Paham sudah lah Ya Jadi kalau dalam Bak kodak dan kodak Kita berimang Imam yang ke enam Percaya dengan kodak dan kodak Allah baik dan buruknya Caya ruana tu Boleh sampai sekarang kita Enam belah utih Tak Cukup sekodak kita yakin Segalanya Ketentuan baik dan buruk Yang berlaku pada diri kita Sebelum ini Sekarang ini Akan datang Sudah ditentukan oleh Allah Cukup setakat tu Faham? Dan dalam kehidupan kita Pakai ayat tu Eh tak lah Kena pakai syariah lah pulak Dalam kehidupan Nak menega Buka hadis pulak Bab menega Nak Nak puasa Kena tengok syarat Rukum puasa pulak Nak Nak pandang hadis Kodak-kodak saja Bagi yang hubung Dalam waktu Ni Maka Rajin kita dengar Tuah celaka Tuah celaka Tuah celaka Ni Nabi kata Sa'adah syakawah Sa'adah syakawah Dalam hadis Sa'adah Maknanya Bertuah Syakawah syakiyun Maknanya Celaka Benda makna Bertuah Pas'alu ahla zikri Inkuntum la ta'lamun Tanyalah ulamak Kalau mudah tahu Ulamak ni benda Orang pakar Orang aling Yang pakar jubah Pakar sekebang Dia janggup panjang Kan Orang yang ada Pengetahuan ilmu agama Tak kira dalam Bidang apa pun Dia tahu dalam Bidang nahu Dia ulamak lah Dia tahu dalam Bidang weka Ulamak lah dia Dia tahu dalam Bidang tawhid Ulamak lah dia Faham? Haa Walaupun orang pakai Luar Haa Dia tak kena dengan Pakai yang waktu Bapak lain waktu Haa Haa Macam Tok Imam Penda makna Tok Imam Orang yang memimpin Semayang berjumah Walaupun pakai Baju ujang Haa Kenapa? I tak paham Haa Benda mana Tok Imam Terima ni orang tua Haa Kepiah 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 Lombok Anji Melayu Kepiah dekat Semayang Hei Haa Tu lari dah tajuk Orang yang memimpin Semayang berjumah Walaupun pakai luar Pakai jukuh Walaupun pakai Haji ujang Dia pakai Haji ujang je tu Haa Ada kira ni Tak kira ni pakai Orang-orang dia pun Dia ketua Orang rokok Dia rokok Dia bangun Orang bangun Dia rokok Orang rokok Haa Dia iman Kita jukuh dengan Alim Haa Jadi dalam Bak bertuah ni Iaitu orang yang Tahu saja Jawapannya betul Siapakah yang Paling alim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu jawapan kita Nak Haa Tuk guru kita tu Tanya di Tanya orang Siapakah ulamak Pertama Dan siapakah ulamak Yang paling alim Haa Tanya tu Tanya budak-budak Haa Budak-budak tahu Jawab begitu Begini ada Jawab iman Ghazali Jawab iman Syafiq Salah Belakah Haa Orang ulamak Yang pertama Nabi Adam Alaihi Wasallam Ingat lah Jawapan tu Faham lagi Faham Orang yang pertama Tuhan Buat Nabi Adam Bila Nabi Adam Ini tercita hidup Allah Ajar Allah Allah Ajar dia Ilmu Ilmu pengetahuan Nak Lalu diuji Tentang alim Ketidak Nabi Adam Nak Tanya malaikat-malaikat Adab tahu Tanya Nabi Adam Nabi Adam Boleh jawab Ulamak Adab Dia alim Dia mengetahui Maka dialah Orang alim Yang pertama Nak Haa Dipada alam ini Haa Dan malaikat Itu bukan jenis manusia Tak jenis manusia Dan siapa yang paling alim Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Haa Haa Maka Kita duduk belajar ni Dengan orang yang paling alim ni Hadis Nabi ni Haa Rasulullah kan Orang yang paling alim Maka dalam semua Bak Dia mengetahui Nak Ramalilah Ulama apa pun Kita kena letak Orang yang paling alim Nabi kita lah Maka Nabi lah Yang menafsirkan Lebih daripada Orang lain Sekalipun Tafsiran Rasulullah Pendek daripada Tafsiran orang lain Karena dia Yang paling alim Maka Banyak Dalam hadis-hadis Mengatakan Kali sebut Orang tuah Nabi tak sebut Pung Banyak Witi Nabi tak sebut Pung Orang yang Haa Haa Yang paling betul Ialah orang yang tahu Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebagai yang paling alim Tidak pernah pun sebut Betul-bah ni Berkait dengan Harta benda Tak ada hadis kata Orang yang bertuah Orang yang ada Kereta mewah Orang yang bertuah Orang yang ada Rumah Banglo Orang yang bertuah Orang yang Pakat tinggi Haa Tak ada kait Semuanya berkait Dengan akhirat Neh Banyak hadis Bu Neh Semua kait Tuah Akhirat Orang bertuah Orang yang Menjaga solat Orang bertuah Orang yang boleh Tuhan beri dia kekayaan Dia boleh bersedekah Orang yang bertuah Orang yang masa mudanya Dihabiskan waktunya Di masjid lagi Neh Semua kait dengan Akhirat Kita Melayu ni pelik Tak bertuah Biti banyak Tuhahnya Anakmu Lehawi Tuhahkan dia pulak Haa Apapak ribu Gaji Haa Bahan kot tu lah Neh Artu Melayu Tak boleh gaji Tu bukan Tuhah Tu gaji banyak Faham Kita Tuhah Bahan harta banyak Neh Boleh kegak Sungguh Tuhah ni kait dengan Akhirat Tak kira Mau gaji berapa jota pun Gaji kecil Gaji besar Boleh semayang Boleh puasa Boleh tunai Perantara Allah Tuhah Kerana Lawang ni Syakawah Celaka Orang yang Menempah Susah Di akhirat Neh Suruh semayang Tak boleh semayang Suruh ngaji Tak boleh ngaji Suruh tutup arak Tak boleh tutup arak Canggah Sokma Ni orang celaka Nak Haa Jadi buang lah Tuhuk buang lah Pegangan salas Kita Tuah tu Kait dengan piti Tuah tu Gaji besar Tuah tu Pakat tinggi Tuah tu Maknanya orang Ternama Tu katuah Neh Tu benda lain Nak Haa Macam Orang senang Ni tak faham Benda makna orang senang Orang senang ni Orang banyak piti Hei Tu orang banyak piti Orang senang Haa Orang senang Orang banyak tanah Haa Tu orang banyak tanah Haa Bukan orang senang Orang senang ni Kita semua Haa Nak pergi surah Boleh Nak bayang Boleh Haa Senang Ada orang Tak boleh mari Itu tak Nak mari surah Tak boleh Malah ni ada Meeting Dan orang Besok ada orang Ajar ustaz hari Daripada korang Besok Besok kena pergi Ambil itu Barang Sapa Haa Daripada kompor Haa Itu orang susah Bagi Faham Walaupun besar Pakat dia Haa Begitulah dengan Tuah Tuah ni Kait dengan Kebahagiaan Maka kebahagiaan Ada dua Dunia Akhirat Dua-dua kita nak Mana lebih Hakiki Akhirat Maka kebahagiaan Akhirat Kalau nak banding Dengan kebahagiaan Dunia Tak boleh Banding Macam orang nak banding Kereta pemulauan Dengan Kereta kecil Haa Haa Eh mana laju Kacil dengan Pemulauan Dia panggil soalan Bangang Haa Kenapa Orang nak banding Orang tanya Mana laju Kacil dengan Kelisar Haa Baru Benda sabar Nak Haa Jadi kena sebut Akhirat lah Sungguh-sungguhnya Hakiki Hakikat Segala Kebertuahan Kegembiraan Yang sebenar Maka Kait dengan Akhirat Tak ada lain Iaitu Syurga Kemenangan Dapat syurga Allah Maka tuah-tuah ni Ialah kait dengan Akhirat Maka siapa yang boleh Bercucuk tanam Untuk dituai di Akhirat Nanti Itulah orang bertuah Tuahnya di segi solat Tuahnya di segi puasa Tuah dengan sebab Banyak menderma Bertuah dengan sebab Sukakan masjid Bertuah dengan sebab Handah baca Quran Bertuah dengan sebab Suka berselawat Bertuah dengan sebab Macam-macam lagi perkara Hakkait dengan Akhirat Faham? Haa Maka Tidak adalah Tuah yang paling maha Selain daripada Imam Imam paling maha kali Tuah Tuah banyak bahasa Tuah Nak Haa Yang paling maha Imam Faham? Batu permata Hakk asli Orang malek-malek belaka Dengan zamruknya Dengan nilangnya Nak Tapi ada yang paling maha Yang paling maha Imam Maka yang celaka Banyak Minuh arok Celaka Judi Celaka Kenapa? Menempuh susah Di Akhirat Maka yang paling Jahat sekali Hakk paling uduh Kufur Nampak? Haa Tuah Imam Kapi Boleh tak kita ikut Mayang? Tak boleh Tuah Imam Yang judi Boleh Masa rokok tu Jatuh Nombor ekor Berboh Jatuh Nampak? Tuah Imam Rokok Jatuh Nombor ekor Eh? Makmu Duduk belakang Kena memperokoh Tak? Pasal apa Soh Semayang Di belakang Imam yang Fosy Nak? Haa Tapi kalau Tuah Imam Kapi Kena kodoh Mula Nampak? Tuah Imam Salam Salam Assalamualaikum Malam Matullah Assalamualaikum Malam Matullah Makmu Eh? Sami Belu Faham Nak? Kena kodoh Tak? Ulama kata Kena kodoh Faham Tak? Nah? Ada pun Imam Pasik Imam main judi Imam minum Arak Imam bahan daun Ketung Tak kena kodoh Nah? Kerana mereka Orang berimang Yang terhaka Kepada Allah Tapi mereka ada Satu bintang Yang sangat mahal Harganya Bintang Imam Faham tak? Haa Imam mahal kali Munak beramah Beramah lah Banyak mana pun Tapi kalau Imam Tak ada Tidak diterima Oleh Allah Nih? Haa Dalek Orang yang kuat beramah Pendita Pendita Kapi Nak? Padri Padat Nikoh Tuh tak? Haa Padat Nikoh Mayang Nak? Haa Tuk imam Kristian Nak? Tuk imam Kita nikoh Nak pulak Tak berani Haa 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 Mana Zik Jau? Kalau ada Jodoh pulak Nak pulak Haa Nak Ya Yakin? Haa Ucak Minum libita Banyak banget Haa Nak Siapa Adak balik Rumah Tidur Kerja Padri Tidur Kerja Tuk imam Kita balik Tuk imam Majidih Haram Balik rumah Lek Adak Adak Bini Rumah Haa Tuk imam Kristian Adak Lek Tidur Situ Haa Tuan terima Tak Dah Kuat Beramai Nak Sister Dia tu Padri Puan Siapa Adak Nikoh Apa Apa Ketua Adak Nikoh Nak Haa Tapi Adikanya Dia tidak ada Bintang Hak Nombor Satu Iaitu Imam Maka Tidak Diterima Penita Penita Agama Buddha Allah Adak 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 Minum Duduk Dalam Ketik Haa Adak Gerak Adak Sakut Atas Bakok Adak Duduk Dalam Gua Adak Duduk Dalam Batu Adak Jenis Duduk Kaki Tak Atas Pala Tak Bawah Faham Macam Macam Apa Cara Nak Nak Mendekatkan Diri Kau Nombor 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 Satu Kali Imam Maka Imam Yang Paling Mahal Sekali Dia Antara Perkara Perkara Tua Kerana Takda Imam Tidak Akan Dapat Apa Yang Dapat Bagi Dijanjikan Oleh Allah Apa Benda Nikmat Yang Hakiki Pinggang Makuk Yang Buat Daripada Mah Dalam Syurga Dapat Kalau Takda Imam Bidang Lari Boleh Kalau Tak Istana Syurga Boleh Tak Faham Pasal Hak Takda Maka Celaka Yang Paling Celaka Kupur Api Mudah Mudahan Kita Dimatikan Oleh Allah Dalam Husnul Khatimah Sekarang Kita Hidup Dalam Husnu Dalam Kebaikan Dan Kita Nak Allah Yang Maha Nak Mengetahui Dan Dia Yang Boleh Membuat Segala Galanya Allah Matikan Kita Dalam Husnul Khatimah Kini Hak Kira Itu Hak Mengujung Macam Lombor Lari Masa Tembok Dok Kira Lagi Nak Maraton Dok Kira Lagi Hak Kira Khatimah Maka Khatimah Kalau kita Sapa Tempat Penamak Dapat Kita Nama Golongan Yang Sampai Menamakan Perlembaan Nak Tapi Masa Starting Starting Belum Belum lagi Dia ambil Kira Nak Lombor Maraton Jadi Masa nak Starting 25 40 Kilometer Maraton Antara Bangsa Kuala Terenggana 40 Kilometer Starting Patal Itu Buruk Oh Masa Starting Lepang Belakang Nothing Masa Mak Sa'id Nak Bucak Kan Bucak Dulu Tidak Besar Belum Belum Beratang Orang Besar Bucak Dulu Hayat Teranun Sekiranya Kita Akan Buat Jat Matang Sebab Tak 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 Nothing Masa Tuhan Nothing Dengan Kasuk Punya Meluanya 40 Kilometer Pasal Depang Belakang Muka Teranun Eh Orang masih Panjang Teranun Faham Tak Tembok Pasal Panjang Ada Gelawila Ada Jik Kadir Ada Orang Apa Benda Bukit Tepu Ada Nak Orang Teranun Saja Teranun Masa Belum Tembok Pasal Ada TV 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 Satu Suat Rabu Ambil Kamu Tembok Tunggu Dua Jam Setengah Hari Negeri Sampai Faham Tepat Pertama Kenya Kedua Kenya Ketiga Uganda Kepak Kenya Tak Belum Hilang Hak Nothing Nama Ada Alik Rumah Tepat Jalan Maudin Tiga Kilometer Neger Pemaja Jadi Hak Kira Masa Ending Nama Faham Tak Jadi Kita Sekarang Sedang Dalam Maraton Jadi Biarlah Mudah-mudahan Kita Nak Supaya Kita Terus Istiqamah Di Dalam Ketaatan Kita Kepada Allah Subhanallah Kita Ulang Malik Dalam Ba'aqidah Kita Yakin Semua Allah Siap Sesuai Dengan Hadith Tulis Pakkara Masa Kita Pak Bulang Di Dalam Peruk Mak Kita Dan Dia Tidak Akan Berubah Sama Sekali Dan Begitu Juga Dengan Syariat Maka Allah Sayang Siapa Yang Buat Baik Siapa Yang Buat Baik Allah Bimbing Dia Pimpin Dia Masuk Ke Dalam Syurga Ada Quran Ada Hadith Pakkak Ikut Janji Nabi Siapa Bubuh Quran Depan Maka Sadah Ilal Jannah Quran Akan Pimpin Masuk Syurga Orang Yang Letak Quran Belakang Maka Sakahu Ilal Nara Maka Dia Akan Diheret Masuk Ke Dalam Neraka Wallahu Alam Kita tengok Soalan Abang Tanya Belok Soalan Yang Pertama Apakah Hukumnya Orang Yang Semayang Berjemaah Tetapi Bila Berlaku Kekosongan Soh Di hadapan Mereka Mereka Tidak Penuhkan Soh Tersebut Bila Kita Mayang Bila Ada Kosong Depan Sama Ada Orang Lari Ke Orang Cedera Ke Orang Berhadah Maka Kena Penuhkan Soh Ini Telah Ditunjuk Dia ajar Kita Dari Zaman Nabi Sallam Para Sahabat Sampai Zaman Ulama Ulama Jadi Adab Adab Salat Berjemaah Bila Kosong Depan Gini Macam Ada Orang Yang Depan Itu Dia Merapatkan Soh Atau Orang Yang Belakang Itu Pergi Jika Soh Yang Di hadapan Itu Dekat Dengan Dinding Dua Orang Dia Saja Lagi Maka Yang Dua Itu Dia Bergerak Ke Kiri Yang Belakang Serit Saja Kerepang Kerepang Dia Panggil Tolong Menolong Dalam Perkara Kebajikan Tapi Kebanyakan Kita Tengok Saja Bila Kosong Nah Allahu Agbar Depan Kosong Pakai Dok Dok Aku Dok 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 Batal Semayang Dok Batal Semayang Tapi Perkara Itu Menyebabkan Maknanya Kekurangan Pahala Kepada Kita Sediri Kerana Kita Telah Cuai Memenuhkan Soh Tak Tak Berapa Nak Kita Gilah Biar Kau Tengok Dia Malu Nak G Malu Nak G Depan Kekur Kau Tengok Pula Kekur 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 Depan Nak G Depan Pula Itu Ada Satu Perkara Bila Iaitu Kita Percaya Kekur 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 Faham Yang Betulnya Pergilah Laju Pun Dua Batal Yang Batal Ialah Tiga Langkah Berturuk Turuk Atau Dengan Melompak Yang Huduh Melompak Dua Tari Melompak Yang Huduh Baru Batal Yang Pelik Kita Malaysia Pelik Bila Nak Gide Depan Minggu Lebih Nak Pada Depan Adi Mari Dua Padahal Kita Duk Belakang Duk Belakang Tengok Kausang Depan Sedua Macam Biasa Jalan Tak Batal Tak Ulamak Kata Batal Yang Batal Gini Satu Dua Tiga Tiga Lakah Berturuk Dalam Mazak Syami Mazak Lain Tak Batal Faham Mazak Syami Dia Beralu Sikit Batal Faham Ada Pong Kalau Kita Satu Dua Masuk Lalu Dah Harkni Bos Dikira Dua Tak Kira Tiga Tiga Harkni Bubuh Depan Faham Jadi Yang Sapa Gini Apa Berok Masuk Ketika Salang Lepas Salat Ada Orang Salang Yang Tak Tengok Mata Tangan Saja Holor Muka Tengok Kelain Apakah Hukum Ni Cari Baloh Belaka Dia Adab Adab Bersalaman Adab Bersalaman Bukan Melihat Mata Tapi Kalau Kita Melihat Mata Perkara Itu Adalah Mualek Faham Dia Boleh Dengan Menunduk Tesalang Orang Kita Tunduk Mata Kebawah Boleh Dan Boleh Juga Kita Melihat Dia Tapi Kalau Salang Dengan Ramah Kadang-kadang Orang Tengok Ramah Macam-macam Kita Kadang-kadang Lepas Kuliah Ramah Salang Dua Tiga Tiga Orang Tangan Nampak Mata Mata Tak Sahu Itu Tak Apalah Ma'ah Jadi Kalau Tengok Kalau Kita Seorang Dengan Bersalam Maka Muka Kita Paling Tak Ada Hukum Tak 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 Sebut Dalam Mana-mana Hadis Barang Siapa Yang Bersalam Lalu Mukanya Melihat-lihat Ke arah Yang Lain Tak 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 Hadis Balik Pada Umruh Umruh Kita Kebiasaan Orang Melayu Kita Kalau Orang Salang Kita Tak Tengok Muka Kita Mana Perkara Itu Baik Tak Tak Baik Maka Tak Baik Itu Juga Dikira Di Sisi Sarang Faham Tak Jadi Adab Yang Baik Ialah Kita Tengok Dia Atau Kita Menundukkan Muka Kita Tanda Hormat Kepada Dia Faham Karena Salam Ini Hanya Terjadi Dengan Holur Tangang Saja Tak 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 Kena rapat Tak 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 Muka Kena Tengok Dia Tak 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 Soalan Seteruhnya Semuk banyak Kumu cawang lepas minum Saya pun basuh Masa semuk tu tengah amal Dosa tak? Jawabnya tidak berdosa Kita ambil dia Kita pun cuah dia Dan dia pun masuklah dalam sini Dia pun lari Tak ada masalah Yang berdosa ni dia kutip semuk Bunuh sekor-sekor-sekor Tak boleh Faham? Kita ada cawang Kita nak basuh cawang Kita tunggu dulu semuk Tunggu semuk balik Degak lah Tepik-tepik lah Faham tak? Jadi tak ada dikir je kita Kalau dua ekor dah apa? Dia dua-hatuh ekor Nak? Padahal tunggu semuk ke? Nak? Lelaki duk panggil lah bilik tau Lijau Lijau dirah kat? Tak tahan mak ni Duk panggil Bini kata-kata Semuk dah habis ni Dah dua jam tunggu semuk habis Jadi tak ada dikir je Soalan seterusnya Saya dulu nakal Makan kedai Duk ayau Ada sorang ni Acik bangun nak tengok Sekarang nak bayar balik Tapi kedai saya makan dulu Tak ada tau Tuan kedai nak tahu bahan ni pergi Apa yang harus saya lakukan Adakah Allah akan terima Tawabak saya? Kalau nak kata salat Kena ikut susunan Subuh sampai ke isu Biar ni Kadang-kadang yang kita tinggal itu Banyak Adakah perlu menggantikan semula? Baik Bila kita Makan Sengaja tak bayar Dia panggil Mengambil Hak Atau harta orang lain Tanpa sebenar Kita telah berbuat Zalim Harta orang Jawapnya Taubat kita Tambah satu syarat Iaitu Memulangkan kembali Faham? Nak pulang kembali Kedai tak tahulah Apa khuana halidah Kerana ni berlaku 20 tahun dulu 2003 Faham tak? Bila mari dengar Surat dah jadi baik Nak pergi bayar balik Tak ada Kedai tu Dulu Relaks lah Kalau ambil kayu Mak 3 Kaba 2 Faham tak? Bahan dengan Miga orang Dua buku Dua klasang Kaba tak 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 Faham tak? Miga orang Dua klasang Tahu Klasang Tahu buah meja Faham? Ada tak jenis gitu? Faham Tak jenis Bahan kecil-kecilang lah Bahan besar-besar orang Kajian lah tu Betul tak? Betul Maka caranya Kita kena usaha sedikit Bila kita bersah apa dia? Untuk mencari dia Atau warisnya Sampailah kita Maknanya Ulama kata Putuh asa Putuh asa bukan dari Rahmat Allah Mana putuh asa ni Maknanya gelap gambar Dah nak jumpa Maka siapa keadaan itu Baru boleh kita Bersedekoh Dengan harta Tersebut Dengan ditandakan Nilainya Ha? Fahamanya sekatuh Ya kita Anggau kita makan Pasal banyak Lebang kayu Kamak dah tu Nak Apok-apok Dua tiga Pembelu buku Aku lebang dah tu Kira-kira dalam Sekatuh Dua tu Ya Nak Ataupun Lima ratus Ya Maka lima ratus Ya tu Tanda Sebelum kita Bersedekoh Masjid Surah Rumah Atin Pondok Dan sebagainya Kenapa bersedekoh Kerana kata tuang Dia datang balik Bila-bila Nak Maka tuang dia tuntuk Wajib kena bayar semula Hak mustedekoh tadi Jadi sedekoh Mung Hak bayar semula Jadi satu kewajibang Kalau dia datang balik Hak lima ratus Ya hak mustedekoh Datu Jadi pahala milik tuang Dia di akhirat Nanti Ha? Haa Dah kata sepukuh Sepukuh pun kena ganti juga Kerana hak orang Nih Kerana Nabi penuh kata Siapa yang sengaja Putuskan hak orang Islam yang lain Dengan cara zalim Maka wajib masuk tengah ke Haa Dah harang masuk syurga Pasal hak orang Maka berkata laki-laki Ya Rasulullah Walau kanaya sirak Dah kalau sikit mana Bahan sikit je Curi sikit Tipu sikit je Walau qadiba min arak Nabi jawab Sekalipun sebatang Kayu Ranting Kayu api Kalau hak orang Wajib kena pulang balik Hak orang Haa Haa Jadi Dia cek telah Dia kira-kira-kira Dia sengaja Tak bayar Nampak Pung kapur Sebuku Lima persen Samah Haa tak Maka samah tu Dia pun setekoh lah Ke surai gelubila ni Nak Dan kena ingat lah Kerana takut tuang dia mari Tuang dia mari Bila-bila Nak Haa Dia Lima tahun lagi tuang ni Tuang kedai tu balik Mula sini Rupanya dia pergi jual ni Kau lupa Nung Haa Haa Jadi dah lah Tak laku dah ni Balik buka kedai Mula sini Eh Kedai hari tu aku tipu Tepuk kapur itu sama Haa Maka kena pergi kabur ke dia Duit yang saya Yang Saya ada Ambil tepuk kapur awak Nak bayar Telah setekoh surai Kalau awak nak Saya akan bayar balik Satu kuajipang Bagi saya Faham Haa tuang lagi Kira-kira Apelak 13 tahun dulu Bayar je lah Faham tak Haa Bayar lah Hock orang Dah boleh kata apa Faham Kira-kira marah pula Hock orang Mana dia kata dia Soalan seteguhnya Rukung kau li Dalam semayang Kalau guna suara angin Soh kedok Haa Rukung Berapa anda rukung Ma ya tawakafu Alahi sihatu syait Wakana juz'an minhuk Tu rukung Perkara yang Tidak ada dia Jadi tak soh Semayang Dan dia terdiri Di dalam juz'u semayang Contohnya rokok Tak ada rokok Tak ada mayang Faham Dah kau li Benda tak Al-kaulu Wal-lafzu Minasaw Iaitu lapas Daripada suara manusia Nah Lapas tu kena syarat Didengari Lepas tu ulama' Ulama' Fekar kata Kali rukung kau li Wajib Kena dengar Pak rukung kau li Semua dengar Di telinga Bila dengar Bagi orang yang mendengar Bagi orang pekok Tak apa tak dengar Dan bagi orang yang mendengar Tapi di tempat yang bising Dima'ah Tidak dengar Kerana dia semayang Tapi Mesing Kau kuat Ha Nak di lawan mesing kau Tos kau li Nak Haa Maka pak akan rukung kau li Takbiratul ihram Fatihah Tahiyyat Salam Nampak Sayang akhir Pak ni wajib kena dengar Katakan takbir Ada lapang huruf Alik langlah Alik ka'berah Wajib lapang huruf Didengar sekurang-kurangnya Al-Ishma bin Nafsih Memperdengarkan telinganya sendiri Allahu Allahu Soh 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 Ular tu dosle Lampak Waktu bukan Soh Bukan suara manusia Bukan belapah Maka tidak soh Walaupun dia sujuk Sapa kepek Dai dia Tidak soh Nak Waktu kena belajar Untung Bak semayang Kita bak mayang Nak apa? Nak belajar Nak Nak belajar Bak ala malaku Jauh tinggi-tinggi Ngaji ngayopeng Bak mayang je Ini kacik di setang Kita pun bisik Patihah bisik Jauh Melainkan bisikan itu Adalah berlapah Maka soh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Soh lagi Ya nak soh 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 Faham tak? Bengong orang pagi Tapi dah tak kena 4 kali haji Dah tak kena dah tak ngaji Haji tak ngaji Haji tak ngaji Haji tak matuh Kalau tak matuh Haji tak matuh Faham tak? Kalau nasi tak matuh Dia dah marih Kalau tak ngaji Tak marih Lepas tu mayang Soh 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 Tak? Kadu zikir Dah lepah Soh lagi semayang pasal dia bukan hukum tak? dah kalau pertiah ramai ada bismillah 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 bawling 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 156 huruf haa apa kena? tak? suti-suti huruf dia dengar tapi jangan kuat kalau kuat makroh kalau kita bukan imam tapi kalau kalau siapa bisik cubit angin tak soh sabun tu haruf dia jual kat kedai tu boleh guna samuk pinggan mako bekas guna makan babi haa baik dia ada sabun tu haruf sabun tanah dia panggil setengah ulamak mengatakan hukumnya harus setengah ulamak kata dipertikaikan sabun tersebut nak jadi tak apalah ada ke orang kata sah tapi dengar malek bak makan babi ni gini makanan yang ada babi ni dua jenis yang pertama tokor babi tokor tu najih murallah yang kedua makanan itu bersih tetapi dibuat capur dengan bahan-bahan yang ada kandungan najih murallah ada beza tak situ? ada beza tak? yang makanan macam roti macam kek tak? wak kek dengan babi dah wak kek dengan babi ambil lagi babi proses-proses kisah-kisah wak kek dah uang tapi bahan-bahan dia daripada gelatin daripada babi dan supamanya dia adalah benda-benda yang haluh-haluh yang sudah lumak nak? maka dia masuk capur ni ni tak gitu dah wajib basuh dengan air tanah basuh dengan air bersih sahaja yang wajib basuh dengan air tanah mulut kita ni tokolang tu tokolang najih murallah macam dia makan berhe babi celup tepung faham tak? eh jelas terik kena di mulut dia hot tu kena komo air tanah sekali komo air bersih enam kali soalan seteruhnya dalam semayaan mu'ah ketika imam telah rokok makmum belum menghabiskan bacaan surah lazir apakah perlu terus rokok atau menghabiskan bacaan terlebih dulu? jika empat ayat banyak lagi gua hanya kira baik kalau lambat lagi rokoklah kerana rokok mengikut imam lebih affah bagi makmum ada pun makmum yang lambat yang melambatkan rokok hanyalah makmum yang belum habis affah sedangkan dia adalah makmum mu'afiq makmum yang lain habis dah dah habis surah jawabnya tinggalkan surah rokok bersama imam lebih affal apa beza sujud tilawah dengan sujud sejadah jika bacaan sujud sejadah tak ikut susunan boleh tak? ke dosa contoh baca wabassarahu wasyakaw sam'ahu tak pun wasyakaw sam'ahu wabassarahu mohon penjelasan baik dia kata benda beza sujud tilawah dengan sujud sejadah bezanya pada ejaan sejadah berca dengan sim jim dan termerbutah tilawah baca dengan terlamalik waw termerbutah dan benda benda yang sama saja nampak rahman bin osman sama saja dengan si anak osman anak osman tu rahman bin osman dah bin osman rahman tu lah anak osman faham tak ni nama gelor lah bapa panggil sujud tilawah kerana tilawah tilawah ini makna bacaan sujud kerana membaca ayat tertentu dah bapa panggil sujud sejadah kerana ayat yang kita baca ayat tu ayat sejadah namanya dia tak panggil ayat tilawah sujud dia panggil sujud tilawah sujud tilawah sujud kerana membaca sujud sejadah sujud baca ayat sejadah ni benda yang sama saja baik datang kepada kita Nabi bila dia sujud sajadah sujud tilawah dia baca hak mana dulu wasyakaw basarahu dulu ke sam'ah wasyakaw sam'ah sam'ah pang jadi kita baca hak Nabi baca dulu hukumnya itulah yang paling tepat tiba-tiba wasyakaw basarahu wasam'ah Allah lah yang telah membelah pendengar penlihatan dan pendengarannya jawatnya tidak merosokkan semayang tapi bacaan itu tidak afdal kerana tidak dibaca mengikut yang tertib dibaca oleh Nabi SAW dan balik kita tak berasa tak berasa pasal dia hanyalah zikir faham tak macam orang zikir pahmayang Nabi kata barang siapa yang kata lepas habis mayang subhanallah salasan wasalasin 33 kali summa subhanallah summa alhamdulillah kemudian baca alhamdulillah pula 33 kali nak tiba-tiba kita pergi baca alhamdulillah dulu boleh pahalian tak boleh pahalian dan wanya Allah kalau Nabi baca subhanallah dulu kadalah hadis subhanallah dulu Allah yang membelah pendengaran bayi di dalam perut Allah yang membelah mata bayi di dalam perut boleh melihat tiba-tiba kita baca Allah yang membelah mata bayi dan membelah telinga bayi sah juga maknanya oleh kata dia bukan ayat Quran tak apa kita baca terbalik gitu asalkan maknanya tidak rosak tapi sahih yang tidak dipertikaikan Allah yang menjadikan kita kemudian Allah betuk muka kita buat telinga dan belah lubang telinga boleh dengar buat mata yang taurih mata boleh buka mata soalan seterusnya kita ada masa 15 minit lagi saya nak pergi semayang bawa sejadah bila saya pergi satu tempat kosong lalu saya pun apa sejadah orang sebelah kata tak boleh ni tempat orang orang tu tak mari lagi boleh pakai cuk tempat gitu baik dia nak apa sejadah nak semayang orang kata tak boleh ni tempat orang jawabnya tak boleh malahkan tempat itu memang sediakan untuk khusus sesuatu opacara itu lain orang ngajar nak mari duduk situ nak duduk situ juga jadi tak sah lah duduk tengah semayang orang mari orang kena tengah semayang pulak semayang ke lain ada kalau ramah-ramah ni tak boleh kita cucuk siapa mari dulu dia dululah kerana saya nak ketika menjadi khalifah pernah duduk di belakang kerana mari lambat pada dia terlambat tetap duduk di belakang tapi dia alihkan daripada hari yang dia ada majlis maka senyap rumah walaupun mari lambat dibawa ke depan kerana dia yang akan membawa majlis soalan seterusnya masa kecek-kecek dulu saya ada basuh kaki kat sebuah rumah perlu tak saya pergi semula sekarang untuk minta izin saya kecek-kecek dulu dia dirik teh ayam dia main-main dirik teh ayam dia lalu ke rumah orang dia buka paik basuh kaki dia jawabnya khok orang oleh kerana dia belum balik lagi perbuatan dia tidak berdosa ibu bapak dia kena minta halal atau rati balik air yang dipakai daripada rumah orang tadi Allah itu kira kak kena kira khok orang faham haa khok kita kita jangan kira khok orang jangan wak lebih kurang kita balik orang wak lebih orang wak kita kita kira tau tak jadi balik baik kalau wak kita kira kalau makan minum air bayar suku tak tahu tak patut boleh pergi Mekah makan semeja minum semeja tapi slow pergi kat keseja pergi te-te semeja saya berapa saya te roti kosong saya bayar masa berapa 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 pergi bayar seorang takut lagi kena bayar semeja 8 setang kata 8 kalau 80 tahun 72 ribu maka orang tu jauh daripada Allah jangan kira kita kita makan kak orang curah kubur kita faham jadi kalau kalau kita jumpa dia learning kita bayar kita taksi 5% seria malu nak khabar jadi fitnah pulak kita belanja dia makan dan sebagainya tengok orang duduk minum air haji ni aku guna air mahu dia dah khabar tak kira haji waktu saya bayar waktu waktu dia soalan terunya semayang guna syarat mata ke mana baik semayang ni selagi kita boleh buat segala perkara semua wajib rukun dan syarat tak boleh nak berdiri duduk tak boleh duduk terletang terletang pun tak boleh tak gerak gerak kepala tak boleh tangan-tangan tak gerak dah cuma kelip mata saja boleh wajib juga semayang tubuh koma boleh kelip mata wajib semayang dah baca baca lah hati mulut dia baca dalam hati Allah akbar lah hati boleh tak gerak boleh lepas tu baca betih lepas tu rakak tu kita nampak dalam hati kita aku tengah rakak ni maka mata ulama' kata sunat kena tutup separuh sujud rapak ha nampak samiya Allah kelima Haidah buka mata ni ha lepas tu salang nampak kita sedang salang sesal dah salat kita sah di sisi Allah kita orang makzur orang yang diberi uzur tak masalahnya takkan sampai tak boleh gerak hal lain tinggal mata sahaja nak mayang dalam boleh berlari tak mayang boleh berlari tak bergeru tak mayang nak main bola tendang bola boleh mayang tak boleh dah kalau siapa boleh gerak mayang tak mayang tergerak kita wuduk wuduk orang kena wuduk kita boleh gerak kalau mata saja boleh gerak tak tak ada orang so dia panggil orang yang orang yang tidak ada dua alat bersuci sudut pun tak ada tak yamung wala tak berapa dah lihat gerak maka dia diterima oleh Allah faham kalau ada orang wajib kena suruh orang orang yang kena suruh itu minta upah wajib bayar upah ambil wuduk sampai habis harta habis harta dah upah orang ambil wuduk 15 hari budak ambil nak nak suruh suruh bebek korang tak tak nak ni tak ada anak nak ada anak orang sebelah kata boleh wuduk 15 hari 5 kali ambil wuduk nak maka habis harta wajib ulama' ulamak kata fitih baik tumah diberi kepada orang ni untuk bayar upah ambil wuduk tak baik tumah wajib orang yang kaya dalam negeri tu beri sumbangan untuk wak upah ambil wuduk nak soalan seterusnya orang sakit kalau ambil tayamun kena kodos mula tak semayang tak kena dah kita bertayamun dah yang kena kodos mula tadi itu masalah yang sampingan sahaja pada asalnya tidak kena dah kita sakit nak ambil air semayang tak boleh pasal kita tak boleh kena air kalau kena air pakai larak demang kita macam demang tak boleh kena air dia menyakit nak jangan kena air tubuh kalau kena larak nak maka kita pun bertayamun sapu debu muka sapu debu tangan dah orang yang mati sahid tak masuk syurga kerana berhutang bagaimana nasib di akhirat nanti hadith tentang sahid dengan hutang ini bukan nak kabur orang yang mati sahid boleh masuk surga tapi nak kabur berat masalah hutang mati yang paling lebih mati sahid tapi hutang jangan main-main sekali pun mati sahid ada pun orang yang mati sahid orang yang berhutang Allah akan beri kelepasan kepada dia dengan rahmat Allah berkata Allah beri kelepasan kepada orang-orang yang fasid dalam agama islam ini tapi tapi oleh kerana datang hadis memberatkan hutang maka tak boleh kita abaikan hadis ini mana hutang didulukan walaupun mati sahid kali pun hebat dihapukan segala-galanya hutang tidak hapus orang lain yang hapus belaka dah berjudi berdinam habis hapus belaka pasal mati sahid perang sahabila hutang pasal itu orang nak kabur sini bukan orang mati sahid tak boleh masuk surga iaitu beratnya masalah hutang jangan buat lebih kurang tidak ada orang yang mati sahid dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab dia tak bayar hutang itu faham soalan seteguhnya cara yang sebenar sebagai soalan musapir itu berlaku ke jamok dah kosong berapa hari boleh maksimum kadang-kadang dengar dia beritahu kita seminggu karena sebelah hari sebelah harilah tengok kita niat yang mana satu paling kuat peninglah saya ni apa pun bagi hadiah pada tunang kita macam buku-buku berkata buku motivasi berkata dengan hadiah baju jubah yang baik pada kosara hukum kalau kita hadiah pada rakan perpuan yang tidak ada hubungan sekadar kawan sahaja kawasan pula dengar kita musapir ada orang kata kalau kita niat nak musapir 8 hari boleh jamok kosong 8 hari itu salah yang benar dia musapir ni dia berkait dia jamok kosong ni dia adalah rukhsah satu kerenganan agama yang Allah berikan kepada golongan yang tertentu diantara golongan yang dapat rukhsah ni musapir siapa yang boleh jamok kosong orang tu musapir pada kebanyakan keadaan kita nak maka kalau kita musapir kita boleh jamok kosong kalau kita tidak musapir boleh tak ha tak boleh musapir dengan tidak musapir lain lah ni tidak musapir ni Arab panggil muking musapir lawang muking muking lawang musapir benda makna musapir orang yang berjalan jauh sekira-kira sekurang-kurang 90 km atau lebih nampak tak arti dipanggil musapir atau dia singgah pada satu negeri dalam musapirnya itu hanya untuk tiga hari atau kurang maka namanya musapir apa makna muking orang yang tidak berjalan ke mana-mana atau berjalan tetapi tidak sampai hak musapir maka dia panggil orang mukim macam kita sekarang ataupun orang yang musapir lalu dia singgah pada satu negeri untuk empat hari dan lebih maka namanya mukim walaupun perjalanan jauh umpamanya 15,000 batu dia pergi ke kutub utara siapa di kutub utara nak duduk lama mana nak duduk 6 hari maka dalam jalanan dia adalah musapir kerana 15,000 km adalah jauh siapa di kutub utara dia niat nak duduk 4 hari maka 4 hari maka dia sudah berjadi mukim kerana mukim artinya orang yang tidak pergi ke mana-mana atau orang yang berjalan jauh lalu singgah pada satu tempat untuk 4 hari dan ke atas siapa yang singgah 3 hari dan ke bawah maka tetap bernama musapir jadi soalan ni kita nak jawab lagu mana yang betulnya tidak ada batas-batas menaikkan bagi orang yang nak singgah 3 hari dan ke bawah maka jadilah dia masih musapir kita pergi ke Kuala Lumpur 450 km kita musapir dalam jalanan naik lori naik bar naik waterbank boleh jamuk kosong Kuala Lumpur nak duduk lama mana nak duduk 3 hari je atau 2 hari je maknanya tak sapar-pak maka sapar di Kuala Lumpur hukumnya kita masih lagi musapir kenapa musapir hidup Kuala Lumpur 3 hari kerana 3 hari orang singgah dipanggil musapir faham musapir yang singgah 4 hari dan ke atas maka dipanggil pemukim Kuala Lumpur sapar saja tak boleh jamuk kosong selalu soalan seterusnya kita nak beri buku-buku pada tunang ataupun pada orang yang tidak ada kena-mengena nak beri baju dan sebagainya jawapnya tak ada masalah tak ada tak ada Nabi kata selalulah kamu memberi hadiah maka akan berlakulah kasih sayang sesama manusia nak kita tak kenal orang kita nak beri hadiah boleh tak boleh dan kata tak boleh curi tak boleh curi hati orang tak boleh hadiah ke orang ni molek tak molek maka tidak ada halangan faham manaikan jika memberi fitnah tak boleh kita nak hadiah ke bini orang tak boleh kalau memberi fitnah kalau tidak boleh faham haa 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 Tuk Iman tanya mayang takhusi orang yang jalan boleh tapi mayang takhusi bukan duduk di anab diri duduk takhusi lah nak dengar siapa yang semayang siapa yang boleh berjalan maka adakah boleh dia semayang duduk di atas khusi jawapnya tengok keadaan nah kerana berjalan tidak diambil kira yang diambil kira di dalam semayang ialah perbuatan rukung semayang perbuatan dalam semayang rukung semayang ada duduk ada berdiri jadi orang yang di luar semayang tak boleh berdiri maka dalam semayang dia benarkan duduk dia luar yang tak mayang dia tak boleh berdiri nak rebah maka bila dia semayang dia duduk betul tak betul lah tapi kalau orang yang dia boleh berjalan tetapi bila semayang dia tak boleh berdiri kerana di luar semayang di luar semayang pun dia hanya boleh jalan jalan sampai litnuk dia pun gantung nak ataupun duduk tak boleh diri tak ada masalah kerana rukun semayang tak ada berjalan tak ada siapa yang tak boleh semayang berjalan ni adalah semayang merangkuk tak ada yang tak sahnya dia boleh berdiri jalan tak ada kait dia boleh berdiri belum mayang tapi bila mayang duduk tak sah tapi kalau berdirinya sebelum semayang berdiri orang yang uzuh diri pening pala diri anyuk diri tak rebah berdiri nak berdiri boleh nak baca mayang yang bakal tak boleh lah boleh mayang duduk yang tak sahnya mayang malek berdiri tak sakit benda bila mayang duduk hak tu baru tak sah baik mayang atas kursi dia boleh duduk tak sujud tak boleh sujud maka boleh dia sujud di atas kursi dengan isyarat yang tak sahnya kalau dia turun sujud boleh tapi dia tak sujud macam orang ramah dah mayang atas kursi dia bakal tunduk sahaja tak sah kerana dia tidak melakukan sujud nampak orang yang tak boleh sujud boleh isyarat pala tapi dia boleh sujud dia pakai isyarat pala sah tak tak sah itu masalahnya macam orang tua-tua sakit dua tahun sakit nak sakit orang tua lah tok kita ke tok ke maka tak boleh lah mayang diri mayang duduk lah dia nak murah rezeki baik sakit dia setelah dua tahun sembuh dah nak boleh berjalan boleh apa dah dulu tak boleh mayang duduk dia ni mayang duduk juga pasal apa kerana sedak dua tahun mayang duduk tu tak sah tak tu tak sah tu kena jaga nak tu cucu tegar je kau cucu-cucu eh kita tutup tutup mayang duduk eh tak sah orang ngajar tutup dulu sakit tak boleh ni tutup baik kan dia ambil bering faham tak padahal dia kaw cucu-cucu faham tak jadi semayang duduk kerana apa dua tahun dah sedak mayang duduk maka setak pada dia sembuh tu tidak sah semayang dia sampai mati faham dengan awak main-main soalan yang kesiakan lah batal tak wuduk setor antara ibu metua dengan natu ibu metua tiri dengan natu laki-laki ibu tiri isteri ibu tiri isteri mahrang siapa eh baik kalau lah makna ibu tiri kita ayah kita mati tinggal ibu tiri kita boleh kahwin tak dengan mak tiri kita tak boleh baik kalau matilah mak tok tua kita kita boleh kahwin tak mati bini kita boleh kahwin tak mak tok tua tak boleh matilah mak tok tua kita ada mak tiri tua pula mak tok tua tiri kita boleh kahwin tak kalau bini kita mati boleh tak tak kena kena faham dia kena kepada isteri kita faham dia kait dengan isteri kita soalan seterusnya ada dua ketinggian apa kau main game kat cyber cafe tapi cuma kawan laki-laki saja takde masalah main game ni macam main sokang dia main bola laki-laki saja boleh dah main bola laki puang tak boleh pasal dia ada persetuhan golem reboh atas muhaku reboh atas aku tak boleh kalau main game sama atas screen saja takde masalah main sama saja cuma atas streaming dulu kita budak-budak main perang main sungguh awak napang gaji awak napang bahan kayu kursi kursi rumah awak napang buah 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 nak bagi 10 orang masuk dulu ni cari time bawa belakang belakang kau dua lapar beru naik tamu makan kedai kau nak badan kau lihat tu bahan dulu bahan semua katan nampak muka ke kau mandung ke dulu ni main napan napan tapi dalam geng sahaja tu tak dalam galaksi benda yang sama sahaja kelebihan main dulu dia cergas nak budak tu cergas boleh berlari dan sebagainya kelebihan dia ni otak cergas kerana banyak dengan komputer dia ceridik komputer tapi ni lah masalahnya tubuh cergas padahal dia cermin tu sahaja jadi dia orang cetong kalau lebih pulak main game komputer senang nak cari duduk dalam cermin tu sahaja faham tak dulu dua cek kapung cari tak jumpa kalau main dulu dah main cari filter lori kan nak buat kereta filter minyak lori tu buat kereta dulu filter berubah berubah tepi ni buah kayu kat atas solak juga kerjau teks kat tak filter tu bukan senang kat orang back kip 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 nampak siapa apas lak cari anak ingat hilang tak dia ambil ni cari warta anak cari warta tengah guni cari warta dia ambil wakar sapai nak bucu lima mainan dulu pai nak boleh cari mainan dia beli geng boleh korita duduk itu main main situ tengok ada tengok ada dah 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 ada masalah boleh ke makan obat supplement macam acai beri jaga badan seperti untuk kurudang sebagainya kalau maknanya kalau buah beri itu buah mana yang dipres sungguh ada masalah supplement supplement ni biasanya dia benda yang tidak dimasukkan obat macam ke jus dan sebagainya lebih banyak bantuan untuk kita mengenali halal haram kadang-kadang dia ada siji halal senang walaupun kita tak tahu hakikatnya haram tapi pekoh kata kita boleh pakai alamat yang ada dan tak mestinya yang datang daripada yang tidak ada tanda halal itu haram kalau tidak ada tulis pula kandungannya haram walaupun tidak ada tanda halal dan kita tidak rasa ragu kita boleh makan tak ada masalah air kecil tak lawah tapi bila-bila time salat rasa macam tubik je sikit susah nak kosyok atau nak yakin malah ni susah lalu nyakit jawab ni jangan layang benda-benda gitu nabi pesan kalau kita kecil lepas 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 kecil ambil air genjih bagi yang kemaluan genjih biar basah supaya tidak ada gangguan lepas mayang lepas mayang saya tak kata macam tu biar kecil macam bucik luar kita pun tengok basah basah aku air genjih tadi nak kabar maknanya nak bantu kita jangan layang benda-benda was-was seperti ini yang kita nak layang kecil sungguh tengah mayang ceng nampak tak Tok Imang ceng tak jangan layang jangan layang berjeruk bawah waktu kena layang waktu sapah berjeruk sejaduh waktu kecil sungguh waktu berasa macam tubik waktu jangan layang berasa macam kecil berasa macam ketuk jangan dalam 4 ketuk nabi jangan keluar daripada soft malah sapa bunyi ketuk baru tubik kerana kadang-kadang dia was-wah maka kita tak seronok tak khosyok dan sebagain dia nak kita tak khosyok kerana khosyok itu adalah hati bagi semayang dia nak kita tak khosyok tak khosyok ceng lah tu sikit terbit sikit setang bagi jolok terbit ceng kata kini muh cek ke mana cek saya kata kitu saya saya kata muh apa gulok lama-lama tak hari yang setang ni bila saya kata muh macam tubik kecil astag Allah tubik nak ambil uduk lain baru nak lapar tayak awak macam tubik kecil tubik nak nak pergi tubik jangan layan jenis-jenis yang keting dah habis ni keting dah lawas ni amalkan istiabrak doa kepada Allah setiap basuh keting biar basuh sangat gendih bagian kemaluan faham tak biar basuh supaya kasi setang kacak cik tengok pasal ada air tak situ air aku basuh tak tidur tu petua dia ni kadang-kadang daripada usuf besar sampai ke dubur tu dia jauh 6 kilo tu faham tak dia rasa macam ke ketuk padahal angin di dalam saluran dubur sahaja dia tak tu bit luar bukan ketuk kerana nak batal dia kena kurujun kuruj tempat keluar kan dalam ni tempat nak dubit tapi kalau dalam ni sahaja tak jadi huruf kena berbunyi barulah tempat keluar tu nyata baru jadi maka keluar dalam tak tak angin angin dubit ketuk dubit malah aku mayang lapan belah kali setang kata berjaya orang aku dah bambut faham tak jangan layang nabi kata siapa bunyi nabi kata bunyi bong ketuk tu faham tak eh keketuk keketuk ketuk aku tak selayang dia tak mau suruh kita berhadapkan hati kita kepada solat tak selayang faham tak saya tak kata ketuk aku tengok aku tengok aku selok kaya macam 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 cedek dia jauh solat yang biar ketuk pun aku mazak baru ketuk tak jawab gitu ke setang barulah setang sembuh jeng setang itu so kacau mazak baru macam wa'allahu a'lam bismillah rhammad 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 D pr an rhammad 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 rhammad